Di luar sana, di negara kita, nanti 10-40 tahun kalian yang akan menggantikan, kalian yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara, mungkin di antara teman kita nanti bisa menjadi presiden, bisa, bisa menjadi bupati, bisa gubernur, bisa, bisa menjadi atlet-atlet terkenal yang mungkin sekarang mereka berjuara, bisa jadi kalian nanti yang akan menggantikan juaranya. Seadanya kalian punya kemampuan berolahraga, misalnya punya keahlian sepak bola, tingkatkan sepak bolanya. Punya keahlian di olahraga bulu tangkis, semangat di bulu tangkisnya. Basket, semangat di basketnya. Renang, semangat renangnya. Karena kalau kalian semakin banyak berlatih, nanti mengikuti ajang olahraga, lomba-lomba, bisa masuk ke juara tingkat nasional, mewakil Indonesia, lomba di negara sana, menang kalian bisa menjadi orang yang, subhanallah ya, hebat, membanggakan negara, membanggakan orang tua, keluarga ya. Baik, anak-anak usah dari ini ingin mengajak, ini ada materinya, aturan dalam permainan atau berolahraga. Nah, anak-anak pasti kalian setiap harinya melakukan permainan-permainan yang seru ya, ataupun olahraga-olahraga kesukaan kalian. Nah, ternyata dalam permainan atau berolahraga tidak akan seru, tidak akan indah, tidak akan berjalan dengan lancar, dengan menyenangkan, kalau tidak menaati aturan atau tidak mengikuti aturan. Nah, harus tahu ya, dalam permainan atau berolahraga itu ada aturan-aturan yang harus kalian ingat, harus kalian lakukan, supaya permainan atau berolahraga itu menyenangkan, tertib, dan lancar ya. Kalau kalian lihat gambar di sini, ini hanya kecil, ada tenis meja, ada basket, dan sebagainya. Nah, Ustadz, ingin mengajak kalian untuk melihat gambar berikut ini. Ini mungkin permainan-permainan yang ada di rumah kalian, seperti apa ini, Lego ya, atau ada yang sedang bermain sepeda, atau boneka, atau apapun. Yang penting yang harus kalian ingat, saat ingin bermain, aturan yang pertama, kan tidak mungkin kita hanya bermain sendirian. Tidak seru ya, namanya bermain itu harus ada teman. Bermain sendirian ya biasanya game, game itu pun masih butuh teman. Tapi game bukan merupakan permainan yang aman, sehat, dan menyelamatkan kalian. Bermain yang seru ya, kalau di gambar ini hanya sedikit, meskipun banyak sekali aturan permainan, yang pertama yang harus kalian ingat adalah ini. Apa ini yang saat gerakan ini? Berbagi mainan, ingat kalau namanya bermain, tidak ada yang aku main ini, terus aku ini. Saling berbagi. Temannya kalau diajak berbagi itu paling suka ya, akhirnya bisa bermain bersama. Kalau sudah bisa berbagi mainan, ingat namanya berbagi, itu bisa dengan meminjam. Kalau meminjamkan, pasti punya kewajiban mengembalikan, tidak dibawa pulang atau diambil. Yang kedua, anak-anak setelah berbagi mainan, jangan lupa bermainnya bersama. Jangan pilih kasih, aku mau main sama ini aja dah, aku enggak mau sama itu. Ajaklah semua teman untuk bermain bersama. Karena Allah melihat kalau kalian bahagia bersama itu juga, Wow, senang ya. Bahkan kalian membuat temannya bahagia, tersenyum, itu sudah pahala. Bermain bersama, ingat-ingat ya anak-anak ya. Nah, setelah bermain bersama, jangan lakukan ini, nomor tiga ini. Apa ini? Ini jangan kalian lakukan. Mungkin ada teman-teman yang pernah melakukan seperti ini, ataukah kalian sendiri, sebisa mungkin dihindari, jangan lakukan. Apa sih ini? Tidak curang. Atau berebut mainan. Sudah tahu namanya berebut mainan, pasti akan berakhir tengkar. Kalau sudah tengkar, ada yang nangis, ada yang luka. Nah, di situ yang bergembira, yang suka cita, itu setan ya. Karena melihat orang bermusuhan itu paling senang. Melihat orang berkelah itu paling suka. Makanya setan itu, wah, loncat-loncat bergembira. Makanya kalian hindari ya. Jangan sampai curang, berebut mainan. Mengalah lah ya. Mengalah, belum tentu kalah. Mengalah itu sikap dewasa, sikap yang baik. Daripada, apa namanya, harus menang terus, kasihan, yang lain. Yang lebih baik ya diajak bermain bersama. Nah, ingat lagi berikutnya, anak-anak. Ketika bermain, apalagi bermain yang seperti olahraga apa ya, olahraga sikap bola, sepeda, basket, yang menggunakan fisik tenaga, pasti akan terjadi yang namanya kecelakaan. Terjatuh, keseliyo, tabrakan, dan sebagainya. Itu ada sikap baik yang harus kalian lakukan. Menolong teman. Bersepeda bareng-bareng. Yang depan tidak melihat jalan, misalnya. Ada sepedaan kalian. Sepedaan bareng-bareng berbaris. Yang depan itu tidak melihat jalan. Nyanyi-nyanyi. Tidak tahu di depan ada kerikil, ada jurang. Wah, beruk-beruk. Wah, jatuh yang belakang. Beruk-beruk-beruk-beruk-beruk. Jatuh semua. Nah, jangan ngebut. Ditolong, dibantu. Terakhir, meskipun banyak aturan, ini sangat penting ya. Ustadz yakin, pasti di rumah kalian, orang tua, selalu mengingatkan, ayo rapikan mainannya. Kalian tadi udah main seru, main bersama, jangan asal kabur aja. Jangan asal tinggal-meninggal ya. Mainannya dirapikan, kalau ingin ganti mainan. Ini, di gambar ini, contoh sikap yang baik ya. Mereka tidak asal kabur, meninggalkan tempat, tapi merapikan dulu. Ingat-ingat, merapikan mainan. Insya Allah, ini kalau dilakukan, mudah apa ringan ya? Berbagi mainan, bermain bersama, tidak curah atau berebut mainan, menolong teman, merapikan mainan. Insya Allah, gampang ya, mudah ya. Ustadz akan mencoba mengeluarkan tampilannya. Kalian masih ingat enggak? Sebutkan, boleh semuanya menyebutkan, yang ingat, Ustadz akan mencoba satu dulu, setelah itu semuanya boleh ya? Baik, coba sekarang, Ustadz pilih. Boleh ada yang mau angkat tangan? Siap menyebutkan? Kinara sudah angkat tangan. Boleh, Kinara? Yuk, Kinara coba angkat tangan. Oke, Kinara. Kinara, boleh sebutkan tadi, aturan yang baik saat bermain atau berolahraga. Masih ingat enggak? Masih. Satu, dua, tiga, boleh? Satu. Apa, mbak? Apa salah satunya tadi? Kayaknya ada yang mau ikutan ini. Aluna, coba Aluna, masih ingat enggak? Satu atau dua. Siapa lagi yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Menyebutkan tadi, Lily, boleh? Ayo, Lily, dibuka suaranya. Apa saja tadi? Sisi kayaknya juga mau nyoba. Boleh, Sisi, dibuka suaranya. Ada lagi yang mau nyoba? Zafran, boleh dibuka suaranya. Ayo, ingat enggak tadi yang saya sampaikan? Apa saja? Apa yang boleh disitu? Bersi mainan. Bersi mainan. Bersi mainan. Apa lagi? Bersi mainan. Bersi mainan. Bersi mainan. Bermain. Boleh yang lain yang mau menjawab? Apa lagi? Apa? Bermain bersama. Apa lagi? Meminjamkan mainan. Menolong. Menolong teman. Apa lagi? Berbagi. Berbagi mainan. Tidak boleh curang. Tidak boleh. Tidak bermain curang. Betul. Apa lagi? Semuanya benar ya. Alhamdulillah. Baik. Semuanya benar ya. Alhamdulillah. Ternyata kalian memperhatikan. Oke anak-anak lanjut dulu. Supaya tampilannya tidak terputus. Ustadz akan menampilkan berikutnya. Nah. Di sini. Tadi setelah kita tahu aturan yang baik saat bermain. Tidak bermain curang dan sebagainya tadi. Ustadz juga tampilkan tambahan berikutnya. Biar kalian nambah banyak. Aturan biasanya saat berolahraga. Hal yang pertama harus kalian lakukan. Agar tubuh kalian tidak sakit. Atau tidak salah. Kurat, kecedet atau apa itu ya. Ini yang kalian lakukan ya. Apa namanya ini. Namanya pemanasan dulu. Lenturkan otot-otot dengan gerakan-gerakan yang dicontohkan oleh Ustadz. Apa yang mengajar olahraga. Ustadz hadis ya. Pemanasan dulu yang harus kalian lakukan. Misal mau lari, ya pemanasan dulu. Misal mau renang, pemanasan ya. Pemanasan tahu kan? Gerak-gerak seperti yang digambar. Tangan ke atas. Ke samping. Ke depan. Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Oke, baik. Berikutnya, pemanasan sudah saat bermain. Nah, saat bermain ini ada yang tahu enggak namanya sportif. Apa itu sportif? Mengakui kesalahan atau kekurangan. Atau misal main sepak bola. Memang kita kalah, ya sudah menerima kekalahan. Tidak terus bermain curang atau berkelahi. Misal kita memang kurang cepat larinya. Kurang tangkas untuk menangkap apa bola. Ya, kita akui. Jangan terus berbuat, apa namanya, anarkis. Berbuat kejahatan, ya. Tidak curang, sudah usah sebutkan tadi ya. Bermain, kalau namanya curang itu, tidak akan pernah disukai teman. Dimanapun kalian bermain. Di sekolah, di rumah, di lingkungan. Tapi bermain curang. Insya Allah teman kalian akan meninggalkan. Akan ditinggalkan, tidak akan disukai. Bermain yang baik, ya. Nah, biasanya permainan-permainan itu kan tidak sendirian, ya. Kayak sepak bola, kayak ini ada ular naga ini kayaknya, di samping yang ini. Bekerja sama teman, satu tim. Kalau namanya bermain, bekerja sama, satu tim itu tidak bermain sendiri. Bekerja sama, saling membantu, dan saling menolong. Baik, ini hanya pemberitahuan saja, ya. Insya Allah sudah tahu semua kalian. Anak-anak, ada sedikit latihan, ya. Nanti ada latihan di Zoom, ada latihan di buku paket. Nah, yang di sini, kita kerjakan di sini saja. Ustadz kasih warna apa ini, coba puning. Orang, ya. Apa, apa, apa. Ada yang, ini ada biru muda. Baik, anak-anak, Ustadz akan buka suara kalian. Nanti gambar-gambar di sini, akan Ustadz tarik garis menggunakan, bentar panah ini. Ustadz bantu untuk mengerjakan, ya. Ustadz sudah menyiapkan, menyiapkan apa ini, tarik garisnya, nih. Nanti garis ini, Ustadz masih belum tahu, Ustadz akan, bentar, Ustadz akan siapkan di sini. Nah, ini juga sama. Biar kalian mudah menyebutnya. Nanti Ustadz kasih warna dulu. Setelah ini, bantu Ustadz, ya, untuk mengerjakan yang ini. Tunggu sebentar. Sabar, Ustadz masih membuat garisnya dulu. Kalian paling keren, ya. Bisa menggunakan laptop begini. Nah, ini dulu Ustadz juga ketika belajar, memperhatikan, ya. Ketika belajar, memperhatikan. Jadi, bisa membuat seperti ini. Kalau pelajaran komputer, nanti kalian akan belajar di kelas 4, ya. Kelas 4, kelas 5, kelas 6, mereka belajar untuk menggunakan, cara menggunakan komputer, laptop. Nah, insya Allah kalian tahu nanti. Nah, makanya dari sekarang belajarnya yang sungguh-sungguh. Ketika ada Ustadz, Ustadz dah menjelaskan itu, diperhatikan, dilihat, didengarin, ya. Baik, anak-anak siap-siap. Oh, ya, Ustadz belum kasih warna, ya. Oh, tunggu dulu dah, biar nanti tidak perlu warna, nggak apa-apa, Ustadz akan menyebutkan gambarnya. Boleh sekarang kalian bantu Ustadz. anak-anak di sini ada gambar, mereka ada yang mengikuti aturan seperti di warna biru, ada yang orang ini tidak mengikuti aturan. Nanti ini ditarik garis yang mengikuti aturan, tarik ke yang mengikuti aturan. Yang tidak mengikuti aturan, tarik garisnya ke yang tidak mengikuti aturan. Boleh silahkan kalian menjawab. Dibuka suaranya, bisa dibuka, ya. Dari yang ini, dari yang ini dulu, anak-anak. Ini dulu. Gambar ini, ini kira-kira mengikuti aturan, tidak? Mereka berkain bersama, saling meminjam berbagi. Mengikuti aturan. Ditarik ke yang warna biru atau oranye gini? Yang mana sini? Biru. Biru oran. Biru. 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 Biru ya. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih yang sudah membantu menjawab. Yang di sini, gambar di sini ini, mereka setelah bermain berdua, ternyata mereka mau membereskan mainannya. Mainannya diberesin oleh mereka. Halipunnya aturan. 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 Biru. Biru. Biru oranye gini atau biru? Biru. Biru lagi. Biru. 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 Oh, biru lagi. Boleh. Sekarang yang ini. Ini gambar, mereka mau senang. Tapi yang mereka lakukan, pemanasan dulu. Melakukan pemanasan. Apakah melakukan pemanasan itu adalah mengikuti aturan atau tidak? Mengikuti aturan. Biru. 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 Biru aturan. Biru. 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 Berikutnya, anak-anak, gambar yang ini. Yang ini, mereka apa ini? Saling merebut ya, tarif menarik mainan. Apakah mengikuti aturan? Biru. 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 Orang. Sekarang ini gambarnya sama ya. Ini yang bergerakan ini. Mereka melakukan pemanasan juga. Apakah mengetahuan ini? ini juga berolahraga saling bekerja sama tim ya tinggal satu nih itu bermain apa ini ini juga bekerja sama ya terima kasih terima kasih oke baik anak-anak terima kasih yang sudah membantu menjawab barusan di sini ada banyak gambar ternyata yang mengikuti aturan paling banyak nah paling banyak nah maksudnya Ustadz saat kalian bermain nanti di sekolah atau dimanapun pasti yang sering tidak mengikuti aturan hanya 12 atau sebagian teman nah kalian nggak usah ikut yang itu ikut aja temen yang mengikuti aturan ya karena selama kalian masih mengikuti yang baik memilih yang baik para malaikat Allah akan selalu menemani kalian akan memberikan banyak kebaikan untuk kalian nah ini pelajaran hari ini untuk kalian tugas kalian mengerjakan ya di buku paket tema 2 dikerjakan setelah itu tidak usah di foto atau dikirim karena ada di buku paket jadi Ustadz tidak khawatir hilang atau kemana ya jadi tugas hari ini kalian nanti dibuka di buku paket tema 2 kalian halaman berapa halaman 9 ini ya halaman 9 halaman 9 kalian buka oke sebentar oke baik yang sudah dikerjakan ya Alhamdulillah nggak papa yang belum boleh nanti mengerjakannya setelah zoom atau nanti sore nggak papa terserah yang penting oke setelah buku ini dikumpulkan harus sudah dikerjakan karena nanti akan dipakai digunakan untuk nilai kenaikan kelas baik anak-anak kalian sudah dari pagi juga sudah ketemu ya kalau sudah ketemu Ustadz keluarkan tampilannya boleh kasih jempolnya kalau sudah ketemu halamannya boleh langsung dikerjakan disitu nggak papa Ustadz akan keluarkan tampilannya oke baik nah belajarnya mudah kan sebentar juga baik kita akhiri nggak papa belajar hari ini kita bisa lanjut istirahat baik kita tutup ya sudah dicatut semua sudah dilipat halamannya ya halaman 9 baik kita tutup dengan doa ya istirahat dan ya 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 selamat menikmati terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati